Ia pemirsa Gubernur Jambil Haris, Rabu pagi melantik Raden Najmi sebagai penjabat Bupati Mworo Jambi dan Bahril Bakri yang kembali ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Sarolangur. Gubernur Jambil Haris resmi melantik Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anrak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Provinsi Jambi, Raden Najmi sebagai penjabat atau PJ Bupati Mworo Jambi, menggantikan Bahyuni Deliansyah dan memperpanjang masa jabatan Bahril Bakri sebagai penjabat Bupati Sarolangur. Pelantikan PJ Bupati tersebut dihadiri langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, Sekdap Mworo Jambi Budi Hartono, Unsur Vorkopim dan Lingku Pemerintah Provinsi dan juga dihadiri oleh Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi secara daring. Berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 22 Mei 2020 Pempetagi. Dalam sebutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris berpesan kepada PJ Bupati untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan amanah dengan sebaik-baiknya. Al-Haris menambahkan, Bupati harus menjaga kondusivitas menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 mendata. PJ Bupati itu sama tugasnya seperti Bupati Bupati Bupati. Tetapi, kalau sekalian punya tugas tambahan, di samping tugas-tugas kondusivitas sehari-hari, sebagai PJ Bupati Bupati, Pempetagi harus tahu bahwa keberadaan Pempetagi itu karena ada penelenggara serentak atau penelenggara serentak 2024 yang akan datang. Artinya adalah, di samping tugas pokok, mas kalian sebagai tugas-tugas Bupati yang rutin, mas kalian juga ditugaskan bagaimana mengawal pemilu kandas rentak ini, ciptakan suasana yang kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. Pastikan bahwa keberlangsungan pergadaan serentak ini berlangsung dengan damai, dengan jujur, dengan aman dan kondusivitas. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menuturkan PJ Bupati yang baru untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Moro Jambi sebagai penyangga kota Jambi. Terima kasih telah menonton!